Gibran Raka Buming Rake, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, telah mencuri perhatian Pobi dengan perjalanan karirnya yang luar biasa. Dikenal sebagai seorang pebisnis sukses dan sekarang terlibat dalam dunia politik. Berikut adalah fakta-fakta unik tentang Gibran Raka Buming. Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran Raka Buming telah menunjukkan bakatnya sebagai pebisnis sukses. Ia memulai karirnya di dunia bisnis dengan mendirikan beberapa restoran di kota kelahirannya, Solo. Salah satu bisnisnya yang terkenal adalah Waralaba Kuliner, Kedai Kita, yang berhasil meraih popularitas di kalangan masyarakat. Gibran memiliki latar belakang pendidikan di bidang kuliner. Ia menyelesaikan studi kuliner di Akademi Kuliner NHI Bandung dan meraih gelar Bachelor of Culinary Arts dari Institut Seni Kuliner ESK Bandung. Keahlian kuliner ini menjadi fondasi utama dalam mengembangkan bisnis kuliner yang sukses. Sebelum terjun ke dunia politik secara langsung, Gibran Raka Buming telah aktif dalam kegiatan sosial. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan program-program sosial, menunjukkan komitmennya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Gibran mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mengikuti pemilihan umum legislatif Pilek tahun 2019 sebagai calon anggota DPRRA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDEP, meskipun tidak berhasil meraih kursi. Namun langkah ini menunjukkan minat dan tekannya untuk berkontribusi dalam pengembangan masyarakat melalui panggung politik. Dalam pemilihan kepala daerah Pilekada tahun 2020, Gibran memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, kota tempat kelahirannya. Keputusannya ini menarik perhatian banyak orang, terutama karena Solo merupakan kota yang memiliki nilai historis dan simbolis dalam politik nasional. Gibran Raka Buming menarik perhatian publik dengan langkahnya yang pro lingkungan. Sebagai calon wali kota Solo, ia mengusung program Solo elektrik yang bertujuan untuk mengganti kendaraan umum dengan kendaraan listrik. Inisiatif ini mencerminkan kesadarannya terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Sebagai anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming juga mendapatkan dukungan dari keluarganya, termasuk sang ayat. Namun, Gibran juga dihadapkan pada tantangan dan kritik yang berpotensi muncur karena hubungannya dengan kepala negara. Gibran Raka Buming merupakan sosok yang menarik untuk diperbincangkan, baik dalam konteks bisnisnya yang sukses maupun keterlibatannya dalam politik. Kehadirannya membawa warna baru dalam politik lokal dan banyak yang menantikan bagaimana perjalanan politiknya akan berkembang di masa mendatang.